Buat jadi nyata Sekarang pukul 9.45 pagi Dan permainan secara resmi dimulai dalam 1 jam Puluhan siswa kelas 6 Finlandia berdiri dengan sedikit gugup dalam ruang Penuh kubikel berukuran 6.000 kaki persegi yang menyerupai sebuah miniatur kota Yang dilengkapi dengan kantor wali kota, toko bahan pangan, dan bank Banyak anak berbisik-bisik dan menunjuk ke sana ke sini Saat mereka berusaha menyesuaikan diri dalam lingkungan pembelajaran yang tidak biasa ini Selama masa orientasi mereka yang pendek Setiap murid diberi satu profesi Seperti seorang reporter, agen penjualan, atau penjaga Dalam sebuah bisnis tertentu Dalam kubikel tertentu Di sana dia akan bekerja hingga sip kerja terakhir selesai pada pukul 1.25 siang Selama berminggu-minggu, anak-anak kelas 6 telah mempersiapkan kelas mereka menyambut kunjungan satu hari Mempelajari mobil kewirausahaan, kehidupan sebagai pekerja, kewarga negaraan, dan ekonomi Dalam kubikel mereka, anak-anak berusia 12 dan 13 tahun ini mencermati jadwal harian mereka dan tanggung jawab kerja mereka di komputer tablet Dengan pendampingan seorang dewasa yang siap diminta bantuan Sementara itu, guru kelas mereka bisa duduk tenang dan santai Beberapa dari mereka memilih untuk menyeruput kopi dari kape mungil di kota Saat mereka mengamati kegiatan yang berlangsung Sip pertama dimulai pada pukul 10 lebih 45 pagi Dan miniatur kota tersebut mulai hidup Labah dari setiap bisnis dipertaruhkan demikian juga reputasinya Beberapa anak mulai mengambil rehat Dimana mereka mengambil kartu bank mereka Agar bisa membeli barang dan jasa dari tempat bisnis lainnya Sebagian besar kelas 6 mulai menjalankan peran mereka Para bos mengkaji karyawannya melalui sebuah sistem perbankan digital Dan membuat kontrak dengan perusahaan energi kota dan penolak limbah Sementara profesi lain mengalihkan perhatian mereka ke layanan pelanggan Tempat tersebut berdengung saat 80 anak bermain peran Tahun ajaran ini, lebih dari 70% siswa kelas 6 Finlandia Saya telah melakukan hal serupa melalui sebuah program yang disebut Iritis Kaila Saya dan Kota Saya Inisiatif ini telah menjadi daya tarik di negara Nordik ini Tumbuh dari 2010 kelompok percobaan yang melibatkan 8.000 anak kelas 6 menjadi 45.000 siswa per tahun Yang berkunjung ke 1 dari 8 lokasi berbeda Program saya dan kota saya diselenggarakan oleh Dinas Informasi Ekonomi Finlandia Organisasi Nirlaba berusia 70 tahun Dan biayanya ditanggung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madia Yayasan Swasta dan banyak perusahaan Finlandia yang diperkenalkan sebagai bisnis yang sesungguhnya dalam lingkungan pembelajaran Walkar 2016D Meskipun saya dan kota saya secara internasional telah diakui sebagai program yang inovatif Model pembelajaran Finlandia ini sebenarnya sebagian terinspirasi program Amerika Vigitun Yang dimulai oleh sebuah organisasi bernama Junior Achievement Menurut Pasi Sahbeg Finlandia sedikit meminjam ide pedagogis dari Amerika Serikat Mengembangkannya dan melaksanakannya dengan skala nasional Walker 2016D Namun mengapa Amerika belum melakukan hal yang sama dengan konsep pembelajaran inovatifnya sendiri Sandberg mengatakan kepada saya kalau itu ada kaitannya dengan suatu perbedaan dalam kebijakan pendidikan nasional Banyak hal yang berlangsung di sekolah Amerika adalah apa yang ditentukan oleh dewan sekolah Ungkapnya dalam sebuah surel Tetapi di Finlandia, Sandberg menjelaskan ada sebuah kebijakan pendidikan nasional yang jelas Disepakati semua pihak yang menetapkan prioritas nilai-nilai dan arah utama untuk seluruh sistem Dan ini pada akhirnya memberikan para pendidik Finlandia peluang yang cukup Untuk mengimplementasikan ide-ide seperti saya dan kota saya Manfaat pembelajaran dari saya dan kota saya ini cukup menarik Berdasarkan penelitian yang disajikan pada Konferensi Asosiasi Pendidikan Ekonomi Eropa di bulan Agustus 2016 Dalam studi terakhir ini, sekitar 900 siswa kelas 6 Finlandia menyelesaikan dua survei Fra dan Postes Dengan berbagai pilihan ganda untuk mengukur pengetahuan ekonomi mereka dan perilaku menabung Terlapor Berikut sebuah contoh pertanyaan yang diajukan Perpustakaan adalah layanan publik Bagaimana biayanya bisa tertutupi? Berdasarkan hasil yang didapat Panu Kalmi, seorang profesor ekonomi di Universitas Finlandia di kota FASSA Yang juga penulis studi Menyimpulkan bahwa bentuk partisipasi dalam program saya dan kota saya Jelas berhubungan dengan pengetahuan ekonomi yang lebih besar Selanjutnya, lebih dari 75% siswa kelas 6 Melaporkan bahwa program tersebut meningkatkan minat mereka terhadap masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan menabung Menurut Kalmi, ini menunjukkan bahwa anak-anak ini merasa termotivasi dengan saya dan kota saya Faktanya, peneliti menemukan bahwa siswa kelas 6 tersebut yang tertarik dalam hal menabung Telah tumbuh secara subtansial setelah menuntaskan program Dan juga melaporkan suatu peningkatan yang signifikan dalam perilaku menabung mereka Walker 2016 D Siswa saya sangat termotivasi dengan saya dan kota saya Monafa Lanen Seorang guru sekolah dasar yang mengajar kelas 6 di Helsinki tahun lalu Katanya, dalam sebuah surel, banyak siswa kelas 6 Pak Lanen yang telah mendengar saya dan kota saya sebelum dia mengumumkan partisipasi mereka dalam program tersebut Dan, untuk sekali ini, dia tidak perlu memotivasi anak-anaknya untuk mengerjakan pekerjaan rumah mereka Karena melihat antusiasme mereka yang membumbung tinggi, salah satu momen yang paling menarik bagi Pak Lanen dan kelasnya adalah serangkaian wawancara yang dilakukannya sebelum kunjungan sehari Sesuai program kurikulum, satu demi satu, dia menemui siswanya, memberondong mereka dengan pertanyaan mengenai peran yang ingin mereka mainkan dalam kotak miniatur Setelah wawancara, siswa kelas 6-nya tertawa tentang betapa tangguhnya guru mereka melemparkan pertanyaan Dan bagaimana sesi itu menjadi sedikit menakutkan Di hari yang sama, salah satu orang tua mengirimnya Surel menanyakan apakah putrinya bisa diwawancarai melalui sambungan telepon karena anaknya sakit dan tidak bisa datang ke sekolah Putri mereka sangat ingin lulus wawancara agar dapat menjadi wali kota Pak Lanen mengatakan kepada saya bahwa Kesetiaan siswa ini membantunya memenangkan posisi tersebut Dalam pembicaraan dengan guru Finlandia lain yang berpengalaman tentang saya dan kota saya Saya mendengar hasil yang umum Program ini secara luar biasa memotivasi para siswa dan tampaknya mendorong pembelajaran Baik dalam ruang kelas dan di ruang pembelajar seluas 6000 meter persegi Ketika siswa Helsinki saya mengikuti program ini, saya mendapatkan kesan yang sama Di hari H, siswa kelas 6 saya begitu bersemangat sekaligus gugup Saya melihat dari tempat penonton, mereka bekerja seperti orang dewasa kecil dalam profesi yang berbeda-beda Saya apui, saya merasa bangga melihat mereka melakukan pekerjaan mereka dengan kompeten Dan sebagian besar dari mereka mendapatkan secercah kepuasan melalui pengalaman satu hari tersebut Bagaimanapun juga ini tidak berjalan mulus bagi setiap orang Setidaknya dalam satu kelompok terjadi hambatan dalam kolaborasi diantara para pekerja Dan meskipun masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah pada hari itu juga Hal yang mereka hadapi adalah masalah yang benar-benar terjadi dalam bidang pekerjaan apapun Jenis pembelajaran persis seperti inilah yang memberikan manfaat bagi semua siswa saat memasuki dunia kerja suatu hari nanti Setelah mempertimbangkan semuanya, saya dan kota saya merupakan pengalaman istimewa bagi kelas saya Dan ini tampaknya seperti sebuah perayaan dan penerapan dari pembelajaran mereka Ketika pembelajaran kelas menyerupai pembelajaran di dunia nyata Anak-anak akan lebih mudah untuk melihat tujuan yang ingin dicapai dari pekerjaan sekolah mereka Sebagai seorang guru, saya melihat bahwa pembelajaran profesional saya terhubung secara langsung dengan pekerjaan saya Ketika saya belajar bagaimana mengajar dengan lebih baik, saya merasa gembira Saya tahu saya bukanlah satu-satunya karena saya telah bertemu banyak pendidik di Amerika, Finlandia, dan di tempat-tempat lainnya Yang juga tergerak oleh tujuan profesional ini Namun saya sering mendeteksi tidak adanya hubungan yang terjadi di beberapa sekolah Hanya karena para guru dapat merasakan tujuan pembelajaran yang kuat di dalam kelas Namun tidak dengan para siswa mereka Anak-anak yang saya temukan selalu memerlukan bantuan kita untuk melihat apa hubungan antara pekerjaan rumah mereka dengan dunia nyata Sepanjang saya mengajar, saya tahu hal tersebut benar Dan lagi, sementara saya mencoba berapa hal kecil untuk membuat pembelajaran menjadi lebih punya tujuan bagi siswa saya Saya harus mengakui bahwa seringkali saya merasa tersesat Pengakuan saya sendiri tidak selalu berhasil membuat hubungan antar kelas dan dunia nyata Saya dulu berpikir bahwa cukup untuk berkata kepada murid saya alasan dibalik suatu pembelajaran Konsep matematika contohnya Namun perkataan saya tampaknya jarang memuaskan kebutuhan mereka untuk memahami relevansi dari pekerjaan mereka Karena ini begitu sering terjadi, saya memerlukan contoh yang baik sehingga saya dapat membuat pembelajaran menjadi lebih nyata untuk anak-anak Saya bersyukur telah menyaksikan beberapa contoh yang kuat di ruang kelas Finlandia Selain itu juga dengan melihat pelaksanaan program saya dan kota saya Suatu kali, saya berjalan menuju kelas 1 Paula Hapu di Helsinki Dan saya mendapati beberapa anak kecil dengan jarum asli di tangan mereka Saya pribadi merasa ngeri karena saya tadinya tidak melihat Paula Kemudian saya melihatnya duduk di sebuah kursi kecil mengajari seorang anak bagaimana caranya menjahit Saya terkesan karena para murid di kelas rekan kerja saya itu menggunakan jarum asli Namun Paula terlihat kurang puas dengan pelajaran Dia mengaku bahwa satu-satunya penyesalannya adalah bahwa jarum yang digunakan kurang tajam Di kelas rekan kerja saya tersebut, saya tidak melihat bocah-bocah berambut pirang yang bermain pedang-pedangan menggunakan jarum Mereka menggunakannya hanya untuk tujuan yang diharapkan Belajar menjahit Menggunakan jarum asli di kelas mungkin terasa sedikit terlalu berisiko bagi banyak guru seperti kita Termasuk saya Namun Paula sungguh membuat pekerjaan sekolah menjadi lebih relevan Bagi para muridnya dengan menciptakan sebuah konteks pembelajaran yang lebih realistis Saya melihat fenomena serupa di kelas pertukangan Yang lebih terlihat seperti bengkel kerja tukang kayu Tiga atau empat kali ukuran kelas biasa Di suatu sore saya mengantarkan sebuah pesan untuk teman guru tersebut Guru pertukangan dan didorong rasa penasaran saya berkeliling ruangan kelas untuk melihat kemajuan kerja mereka Di satu sudut ruang kelas saya melihat salah satu siswa saya sedang mengelas Dia mengenakan pelindung muda dengan visor bagian untuk melihat yang lebar Dan di tangan satunya dia memegangi obor las Dua lantai di atas kelas pertukangan kayu adalah kelas ekonomi rumah tangga Lingkungan pembelajaran yang aneh lainnya Dengan dapur kecil, pisau besar, lemari pendingin, dan mesin cuci untuk membersihkan celemek yang kotor Selama dua tahun mengajar di Helsinki Saya berkunjung ke kelasnya beberapa kali Dan setiap saat saya melihat para murid terlibat secara total dalam pekerjaan mereka Saya pikir tingkat kebebasan yang diizinkan oleh guru kelas ekonomi ada kaitannya dengan hal ini Anak-anak memersiapkan segalanya sendiri Namun juga saya percaya kalau ada beberapa faktor lain Salah satu faktor utama saya rasa adalah tujuan yang jelas dari pekerjaan mereka itu sendiri Para remaja itu sedang belajar bagaimana cara memasak sesuatu yang akan mereka bawa hingga masa dewasa Dan tujuan yang menyeluruh tersebut membawa makna yang besar untuk beberapa aspek pembelajaran siswa yang relatif nyata Seperti mencuci piring, menata meja, dan mengelola laundry Di satu kelas taman ke anak-anak Finlandia saya pernah melihat anak-anak yang menjalankan toko es krim Dengan es krim palsu dan uang palsu Tentu ini dapat menjadi lebih nyata jika para guru memberikan mereka uang tunai asli dan es krim asli Namun saya pikir kegiatan dengan persiapan yang sedikit ini dapat secara utuh menghubungkan pembelajaran matematika dengan dunia nyata Sebagai catatan, seorang guru taman kanak-kanak di Finlandia mengatakan kepada saya Bahwa mereka sesekali mengajak siswa mereka ke kios es krim terdekat dan membeli Suguhan beku dengan uang asli yang diberikan oleh orang tua mereka Inflamentasi strategi membuat nyata ini tidak perlu terlihat ambisius seperti saya dan kota saya Atau bahkan sesignifikan seperti membangun pos es krim di kelas Anda Ini dapat juga sesederhana keputusan untuk menggunakan jarum asli Tujuan dari strategi ini adalah untuk mempromosikan tujuan pembelajaran di dalam kelas Yang pada akhirnya akan membawa kegembiraan untuk para siswa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!